Satres Krim Polres Terenggalek menahan Kiai yang diduga mencabuli santriwati di kecamatan Kampak Kabupaten Terenggalek hingga korban hamil dan melahirkan bayi. Penahanan terhadap Kiai berinisial S, 52 tahun, itu dilakukan setelah pria tersebut diperbolehkan keluar dari RSUD Dr. Sudomo. Kasatres Krim Polres Terenggalek, AKP Zainul Abidin mengatakan, yang bersangkutan sempat mengalami gangguan kesehatan, tepat setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 2 Oktober 2024. Tersangka mengeluh merasakan nyeri di bagian perut hingga harus dilarikan ke IGDRSUD Dr. Sudomo Terenggalek. Ia juga memastikan, tersangka tidak perlu mendapatkan rawat jalan atau mengonsumsi obat-obatan sehingga yang bersangkutan bisa dilakukan kegiatan penyidikan selanjutnya. Abidin menuturkan, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Pelaku diduga melakukan ruda paksa terhadap santriwatinya sendiri hingga hamil lalu melahirkan seorang bayi laki-laki, yang saat ini sudah berumur 2 bulan. Selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.